Ternyata begini caranya bikin souvenir ulang tahun anak yang gampang banget serta unique Kayaknya kita langsung aja ke bentuk souvenir ulang tahun yang pertama Temanya itu mermaid dan kali ini untuk boxnya aku mau download dulu polanya itu di Pinterest Lalu temen-temen masuk ke aplikasi Canva, disini aku mau menambahkan guires dan bentuk Di menu bentuk aku pilih pola lingkaran seperti ini dan aku akan tambahkan gambar Sebagai hiasannya langsung aja masuk ke menu element dan masukkan juga keywordnya itu mermaid Maka tampilannya itu akan seperti ini ya, banyak banget pilihan gambar-gambar mermaidnya Tinggal diatur-atur aja untuk gambar-gambarnya itu sendiri Temen-temen bisa sesuaikan aja sesuai dengan acara ulang tahun anak kalian Misalnya kayak Mickey Mouse, mermaid tinggal masukkan aja keywordnya ya Nah disini aku juga tambahkan angka ulang tahun By the way, Canva yang aku gunakan ini adalah Canva yang berbayar Tapi temen-temen bisa kok gunakan aplikasi Canva yang gratis Jangan lupa juga aku tambahkan nama yang berulang tahun seperti ini Tinggal diatur aja untuk fontnya, warna, besar kecil huruf Temen-temen bisa atur sendiri ya Disini juga aku tambahkan penakper di gambarnya Tetep ya, ini keywordnya aku pilih yang mermaid Jadi banyak banget pilihan gambar-gambarnya mulai dari bintang laut, gambar-gambar itu sendiri, kerang, dan lain sebagainya Nah ini udah selesai, langsung aja aku save dan aku cetak menggunakan kertas BC ya temen-temen Nah untuk polanya tadi juga sama, aku mencetaknya menggunakan kertas BC Seperti inilah hasilnya setelah aku cetak untuk pola yang udah aku download dari Pinterest tadi Untuk ukurannya, ini satu lembar kertas BC, aku gunakan untuk satu buah pola box ya Nah ini tinggal kita rangkai aja, dilipat seperti ada di video ini Temen-temen tinggal ikutin aja Dan nanti tinggal di rangkai dan direkatkan menggunakan double tape Pola yang aku download dari Pinterest tadi itu bentuknya mengerucut ke bawah Temen-temen bisa isi untuk souvenir ulang tahunnya itu beragam ya Mulai dari pouch, atau kunci rambut, dan lain sebagainya Nah kalau aku di video ini untuk isian souvenirnya itu menggunakan pouch canvas Oh iya, selain kertas BC, temen-temen bisa gunakan untuk mencetak polanya itu Menggunakan kertas concord, kertas jasmine, atau juga art paper disesuaikan dengan ketebalan kertasnya ya Kalau temen-temen bingung beli kertasnya di mana, boleh cek description box aku Nanti aku cantumin semua peralatan atau kertas yang aku gunakan di video ini Nah ini untuk isian souvenirnya sudah aku masukkan Aku akan tutup bagian bawahnya, dan aku akan rekatkan menggunakan double tape Nah ini untuk tambahan hiasannya ya, ini aku downloadnya di Canva Lalu aku cetak dan aku gunting Aku menempelnya juga menggunakan double tape, atau temen-temen bisa gunakan lem kertas Nah seperti inilah hasilnya untuk bentuk souvenir ulang tahun anak yang pertama Gimana nih menurut temen-temen, gampang banget kan bikin souvenirnya? Yuk kita langsung aja ke bentuk souvenir ulang tahun anak yang kedua Dan kali ini temanya lucu banget Untuk bentuk yang kedua ini, wadah souvenirnya aku gunakan cup paper Oke, sekarang kita bikin kartu ucapannya dulu Nah ini aku menggunakan aplikasi Canva Temen-temen pilih canvasnya yang undangan seperti yang ada di video ini ya Lalu kalau udah, temen-temen masukkan Di video ini itu ulang tahun, aku pilih template yang ini Kalau udah, nanti langsung kita ganti aja Untuk nama, tempat acara, dan juga tanggal acaranya Dan untuk tambahan hiasan di cup papernya nanti Aku mau cetak juga beberapa gambar Sekarang aku masuk ke menu element Aku pilih motifnya tuh yang seperti ini ya Temen-temen tinggal masukkan aja keywordnya motif jerapa Atau boleh diganti dengan motif-motif lainnya, disesuaikan aja Nah ini sudah selesai semua Sekarang aku mau cetak menggunakan kertas tiker Dan sekarang kita rangkai untuk souvenirnya Aku sudah siapkan cup papernya Lalu bagian atasnya aku tutup dan juga tekan Nggak lupa juga di stapler Supaya isian souvenirnya tuh nggak keluar-keluar Seperti ini ya aku staplernya Setelah itu aku tambahkan hiasan di bagian atasnya Seperti ini Kalau temen-temen mau pakai kertas tiker juga boleh Atau pakai kertas HVS yang lebih murah Itu bisa banget Nah kalau udah kayak gini Tinggal kita lubangi aja bagian atasnya Dan aku akan beri tali sebagai pitanya Nah ini udah selesai untuk bagian atasnya Sekarang aku akan menempelkan untuk kartu ucapannya Di bagian tengah dari wadah souvenir itu sendiri ya Seperti ini Selain ditempel, temen-temen bisa juga gantung untuk kartu ucapannya Nah ini udah selesai Semoga bermanfaat buat temen-temen di rumah Yang lagi cari-cari ide souvenir Baik itu souvenir ulang tahun Atau juga souvenir pernikahan Akhir kata Assalamualaikum Dan sehat-sehat semuanya Terima kasih telah menonton!